Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel ayo masak ayo makan hari ini kita mau bikin kue bangkit teman-teman tapi ini bukan cuma sekedar kue bangkit ini kue bangkitnya lucu bentuknya seperti ketupa tapi dimakannya enak banget gimana cara bikinnya? yuk kita mulai aja disini sih ada sagu tani mereknya ini ini akan kita sangrai hingga dia kering kita sangrai dengan daun pandan ya teman-teman tidak perlu lama hanya sampai daun pandannya ini kering untuk yang premium kalian bisa pakai sagu merek Alini ya teman-teman itu harganya dua kali dilipat dari sagu ini ini kita aduk-aduk terus sampai dia tuh jadi ringan teksturnya dan daun pandannya menjadi kering kira-kira seperti ini teman-teman ini kalian lihat daun pandannya sudah kering dan diaduknya itu dia udah ringan sekali seperti ini udah cukup kita akan diamkan dulu sampai dia dingin disini saya ada santan cair santan yang dari satu butir kelapa ini kita akan ambil yang kentelnya saja ya bagian atasnya saja ambilnya seperti ini teman-teman kalian peres terus kalian diemin dan kalian ambil atasnya saja total yang kita butuhkan sekitar 300 gram atau kalian bisa juga pakai santan instan yang ukuran 65 gram 2 biji dan ditambah air totalnya 300 gram kita juga perlu 100 gram gula pasir dan seperempat sendok teh garam kita juga perlu satu lembar atau dua lembar daun pandan ini harus ada ya teman-teman supaya tuh santannya ini jadi wangi banget dan ini akan kita masak cukup lama sekitar 15 atau 20 menit sampai santannya ini jadi kental nanti dia akan bergolak-golak mendidih seperti ini berbusa banyak nggak papa kalian diamin aja sampai nanti dia mengental kira-kira seperti ini ya teman-teman dan hasil akhirnya yang kita butuhkan itu 250 gram di sini saya cuma dapat 213 gram kurang saya tambahkan air putih kita juga perlu satu kuning telur ini kita aduk-aduk aja seperti ini lalu kita siapkan tepung sagunya tepung sagunya kita saring dulu ya teman-teman ini banyak kotoran-kotorannya terutama bekas daun pandan dan juga ada beberapa sagu yang bergerindil lalu kita masukkan cairan kelapanya cairan santannya kita aduk kita masukkan secara bertahap ini air kelapanya air santannya kita tunggu dingin dulu ya teman-teman minimal hangat jadi jangan panas-panas kita masukin sagunya juga kita tunggu dingin dulu baru kita kerjain ini kita masukkinnya pelan-pelan kalau seandainya kurang cairannya kita tambahin air putih sedikit tambahnya pakai sendok aja ya ini nanti kalian bisa aduk dengan tangan atau aduk dengan spatula ya saya pakai tangan aja karena saya merasa lebih gimana ya lebih bisa ngerasain adonan ini teksturnya seperti apa dengan tangan bila cairannya terasa kurang kira-kira kita tambahinnya seperti ini ya teman-teman tadi kan saya hanya 213 gram cairan akhirnya jadi kurang saya tambahkan beberapa sendok jadi kurang lebih ini membutuhkan 250 gram jadi kalau nanti kalian masak kalian timbang lagi cairannya kita butuh 250 gram adonannya ini perlu kita uleni ya teman-teman kira-kira sekitar 3 atau 5 menit kita uleni sampai dia sedikit kalis terasa halus gitu untuk konsistensi akhir adonan kira-kira seperti ini dia tidak lembek tapi juga dia tidak keras sekarang adonannya kita bagi dua dan kita akan kasih pewarna satu pewarna kuning dan satu pewarna hijau untuk warna hijaunya disini saya kasih pewarna dan saya kasih pasta pandan nanti kalau kalian bikin pastikan warnanya lebih hijau dari ini ya teman-teman karena setelah saya oven ternyata warna hijau ini masih kurang dia hasilnya sedikit lebih muda untuk yang warna kuning saya pakai pewarna saja kalau nanti kalian merasa masih terlalu kering kita bisa tambahkan sedikit aja sekitar satu sendok teh air ya pewarna kuning dari chef master ini bener-bener bagus ya kuningnya temen-temen saya suka banget disini warna kuningnya dia selalu menonjol keluar gitu sekarang kita siapin cetakannya dulu cetakannya yang kita pakai cetakan ketupat dan ini kita akan bungkus dulu dengan plastik supaya gampang nanti pengerjaannya kita ambil sedikit warna kuning kita taruh di dasarnya yang bentuk persegi 4 itu ya teman-teman seperti ini kira-kira jadi tidak semuanya hanya yang di tengahnya saja setelah itu kita tinggal tambahkan yang warna hijaunya kita isi semuanya dengan yang warna hijau sambil kita tekan-tekan dengan dengan jari kita jempol kita seperti ini ini kita tekan dengan buku jari kita supaya dia benar-benar padat ya teman-teman dan ini karena sudah kita alasi dengan plastik ngeluarinnya gampang banget dia tidak tidak nempel di cetakan nah ini kita kasih lagi pakai pisau boleh pakai spatula seperti ini boleh supaya gradasinya lebih keluar motifnya lebih keluar sekarang kita bikin yang abstrak ya kita ambil warna kuning sedikit lebih banyak kira-kira tiga perempat dari adonan ini lalu seperempatnya yang warna hijau ini kita gabungin kira-kira seperti ini kalian lihatin aja ya caranya nanti gampang banget dan terserah kalian kalian mau seperti apa boleh mau dicampur aduk juga boleh mau seperti ini juga boleh kalau nanti garis-garisnya sudah tipis seperti ini sudah jadi garis yang tipis kita tinggal cetak teman-teman caranya sama dan dari satu buletan satu piece ini adonannya tuh sekitar 7 atau 8 gram jangan lupa kita kasih kita tekan untuk mempertajam motif ya tapi juga jangan terlalu kencang nekatnya teman-teman nanti pas kena panas takutnya dia pecah kalau sudah dicetak semua kita akan oven baik oven listrik oven tankering maupun oven gas sama suhu pertama 150 derajat selama 10 menit kemudian kita turunkan suhu ke 140 derajat kita oven lagi selama 10 menit lalu kita turunkan lagi suhu ke 130 derajat kita oven lagi selama 20 menit selama kita nurunin suhu oven itu kita puter loyangnya ya teman-teman supaya panasnya merata untuk oven listrik kalian bisa pakai api atas bawah atau bawahnya saja terserah yang penting suhunya harus sama seperti suhu di oven termometer nah ini udah matangnya teman-teman cantik ya kuningnya bagus banget tapi hijaunya dia kurang keluar jadi nanti kalian kasih pewarna hijaunya lebih banyak atau pastanya lebih banyak ya kue bangkit ini rasanya lumer banget ya teman-teman dia garing tapi melt in your mouth gitu jadi begitu masuk ke mulut dia lumer gitu itu kalau kita pakai santan fresh santan asli ya saya bikin dua kali yang satu lagi kita saya pakai santan instan jujur kalau pakai santan instan hasilnya sedikit kurang ya satu resep ini dia modalnya hanya sekitar Rp17.000 ya teman-teman dan kalian pakai kelapanya cukup setengah saja saya saya pakai kelapanya satu karena saya bikin dua resep dari satu resep ini dia hanya menghasilkan sekitar 350 gram ya teman-teman jadi tidak menghasilkan 500 gram itu nggak dapat akhirnya selesai sudah video kita teman-teman sebentar lagi mau puasa ya kalian kayaknya udah waktunya untuk siap-siap menghadapi orderan di bulan ramadhan ini semoga video ini bermanfaat dan untuk kalian yang belum subscribe di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya sampai jumpa ya teman-teman bye bye bye